Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau masak asparagus ya teman-teman Dan disini ada asparagus Ini nanti saya potong serong ya Kemudian ada satu buah bawang bombay Saya menggunakan separuh saja Terus ada worter Terus ada jamur kupi Sudah saya rendam ya teman-teman Terus ini ada ikan dori Ini sudah saya cuci ya Nanti saya juga saya potong Lalu ada satu butir telur Ini nanti telur untuk menggoreng ikan dorinya ya teman-teman Kemudian saya mau memotongnya Saya potong serong semua ya teman-teman Tapi motongnya sesuai selera masing-masing saja Nah ini barang sudah saya potong semua ya teman-teman Layuran tadi ya Dan ini saya goreng semua ya teman-teman Nah ini sudah masuk semua ya teman-teman Dan menunggu ikan mateng saya mau menggoreng ini Menunggu ya bawang bombay ini ditumis sebentar saja Biar agak layu Kemudian bisa disisihkan ya Kalau sudah dikiranya cukup Dan jangan lupa dibalik ya teman-teman Ini kemudian dibalik semua Terus digoreng sebentar saja Terus bisa disisihkan Bisa diangkat ya Ini gorengnya gak harus pakai telur ya Bisa menggunakan tepung kanji Atau tepung maizena gitu ya teman-teman Dan bahan sudah mateng ya teman-teman Kemudian disini ada sausnya Ada saus tiram, gula, sama chicken powder Terus kasih air ya teman-teman Dan ini macan bekas bawang bombay tadi ya teman-teman Saya tidak menyuci-nya Terus saya tumis jahe sama bawang putih ya Saya tumis sampai harum kecoklatan ya teman-teman Lalu saya masukkan bahannya semua Ada asparagus, wortel, sama jamur kuping Terus saya tumis sebentar ya teman-teman Biar agak layu tercampur dengan jahe sama bawang putih Lalu saya menambahkan sedikit garam ya teman-teman Terus ditumis lagi Biarkan garamnya agak larut ya Dengan sayuran mayur Sayur-mayurannya tadi Ini kalau suka beli bisa ditambahin cabai ya teman-teman Ini warnanya cantik sekali ya Berwarna-warni Kemudian saya menambahkan bawang bombaynya tadi ya Biarkan juga ikut ketumis ya teman-teman Karena tadi kan belum terlalu mateng ya Cuma setengah mateng saja Ditumis lagi Kemudian saya masukkan sausnya tadi ya teman-teman Terus saya tumis lagi Ini kalau kurang air bisa ditambahin air ya teman-teman Terus ini bisa ditutup ya Dan ini saya tutup kurang lebih 2 menit ya teman-teman Dan ini sudah gak mateng Terus saya masukkan ikannya Terus saya tumis lagi sebentar Dan bisa dimatikan apinya Jangan lupa dicicipin ya teman-teman Kalau ada airnya bisa ditambahin Tepung maenzina ya Saya matikan kompornya Terus saya pindahkan ke piring Taraaa Dan ini hasilnya Asparagus tumis ikan dori ya teman-teman Cantik sekali dan enak sekali Dan semoga video kali ini bermanfaat Sampai juga berjumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh